Musim kemarau kali ini adalah yang terparah dalam 5 tahun terakhir. Kondisi ini mempengaruhi wadu gajah mungkur yang airnya terus menyusut. Akibatnya, petani dan nelayan terkena imbasnya. Selama musim kemarau, dipastikan terjadi penurunan populasi ikan baik di karamba jaring apung atau perikanan tangkap. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Monogiri pun mengimbau petani ikan dan karamba mengurangi populasi ikan, mencegah kerugian lebih besar karena produksi ikan tak maksimal. Dari hasil penelitian, arsip, dan hasil tangkapan nelayan, diduga ada 19 jenis ikan air tawar yang hidup di wadu gajah mungkur. Penelitian dari jurusan Biologi, Fakultas Mipa UNS tahun 2013, tercatat ada 15 jenis ikan yang menghuni wadu gajah mungkur. dan menjadi salah satu favorit pemancing. Ikan putihan sejenis dengan ikan tawes, ikan beles juga biasa dicebut dengan ikan krisan, ikan irosoka, ikan palung atau hampala, ikan salem, Ikan lunjar atau wader pari merupakan ikan konsumsi. Ikan ini dijual dalam bentuk segar atau ikan kering. Pada musim hujan, spesies ini meningkat jumlahnya. Ikan lalang Ikan lalang ini berukuran kecil hingga sedang dengan panjang standar mencapai lebih dari 200 mm. Ikan lukas atau biasa disebut dengan ikan wadun gunung atau umbu-umbu. Ikan air tawar ini anggota kerabat ikan mas. Ikan betutu Ikan betutu digemari pemancing karena petutan yang kuat dan tiba-tiba. Nama-nama lainnya di berbagai daerah di Indonesia adalah Bakut Bakutut Bodoh-bodoh Ikan bodoh Gabus bodoh Ketutuk Ikan malas Ikan hantu dan lain-lain. Ikan nila Ikan ini paling disukai pemancing di waduk gajah mungkur. Setiap tahun ikan ini ditebar di waduk ini. Ikan kutuk Ikan kutuk atau gabus ini adalah ikan predator yang hidup di air tawar. Ikan ini dikenal dengan banyak nama seperti bocek aruan, haruan kocolan bogo, bayong, bogo, licingan, dan lain-lain. Ikan sogo Ikan sogo yang bergerabat dengan lele ini biasa disebut baung atau beong. Ikan garingan Ikan garingan mirip ikan lele. Ikan ini mempunyai kumis dan patil di bagian leher. Hanya saja, ikan garingan ukurannya paling besar mencapai jempol kaki orang dewasa. Ada pun warnanya agak kemerah-merahan dan di bagian perut berwarna putih kuning keemasan. Ikan patin Dan ikan patin yang juga banyak diburu pemancing di waduk gajah mungkur. Sedulur kabar wanagiri, Amun kusupan gih, like, subscribe, sekalian klik notifikasi. Maturnuun Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.